Kita ke kasus lainnya saudara, hingga kini penyidik Polresta Depok masih memeriksa kedua tersangka, pemeran dan penyebar video porno sesama jenis. Pengakuan sementara, keduanya memiliki pengalaman buruk yang sama di masa lalu, yaitu menjadi korban seks menyimpang. Hari selasa siang, penyidik Polresta Depok menggeledah kamar kos salah satu tersangka di kawasan Cinere. Setelah memeriksa detil isi ruangan, polisi membawa sejumlah barang bukti guna melengkapi berkas acara pemeriksaan. Penyidik juga akan mengkonfirmasi kepemilikan barang bukti ini yang didapat di kamar kos tersangka. Sebelumnya, tempat kebugaran di Jalan Raya Sawangan Parung Bingung, Pancoran Mas Depok juga diperiksa polisi. Polisi melihat langsung sejumlah titik di lokasi yang digunakan kedua tersangka, sesuai rekaman video porno sesama jenis yang diunggah di media sosial. Pemilik tempat kebugaran menduga tindakan asusila dan pembuatan video porno dilakukan saat tempat ini libur. Dia sebenarnya bukan instruktor, instruktor yang sebenarnya dia yang jaga fitness. Oh, jaga? Iya. Nyangka nggak sih, Bang? Dia bakal begitu? Nggak nyangka sama sekali, karena itu dilakukannya tahun 2017 ya, berjaya satu setengah tahun yang lalu. Itu juga dilakukan saat tutup, sepi atau gitu? Saat sedang tutup. Emang kita hari minggu itu libur fitness, jadi di saat dilakukan itu pada hari minggu siang. Dilihat dari filmnya itu minggu siang. Kedua tersangka memiliki pengalaman yang sama, yaitu sama-sama menjadi korban pelaku seks menyimpang. Belakangan keduanya bertemu di dunia maya yang selanjutnya rutin melakukan pertemuan. Mereka menyatakan bahwa mereka di masa lalunya pernah menjadi korban dari aktivitas seks menyimpang. Sehingga akhirnya mereka menjadi demikian ya sekarang. Hasil penyelidikan sementara terungkap, tersangka telah lebih dari 50 kali beraksi dengan berganti-ganti pasangan. Sedikitnya ada 20 video yang telah diunggah ke media sosial. Nah Yudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat.